Intro Persija Jakarta Melakukan perombakan besar-besaran untuk mengarungi kompetisi musim depan Setelah di musim lalu tampil di luar ekspertasi dan hanya mampu finish di posisi ke-8 dalam gelaran Liga 1 Indonesia Semua pemain asingnya dilepas dari Marco Simic Marco Motta, Rohit Chang hingga Makan Konate Geberakan selanjutnya adalah mendatangkan Thomas Do Pelatih yang sudah banyak pengalaman menangani klub-klub di Eropa Dengan aspektasi yang tinggi Persija terus berbenang dengan merekrut banyak pemain lokal maupun pemain asing yang berlabel mewah Mulai dari Filsa Andika, Anif Sahbandi, Hansa Mulyama serta Riki Chawor Dan Persija telah resmi mendatangkan 3 pemain asing yang sangat mewah Kudula dari Slavia Praha, Michael Kermenik yang sampai saat ini menjadi pemain termahal di Liga Indonesia Dan mendatangkan Hannover Rans dari Hansa Rastok Saat tampil di Piala Presiden Persija Jakarta tampil Quran meyakinkan Tetapi dengan seiring berjalannya waktu dan para pemain asing mulai bergabung Proses itu mulai terlihat hasilnya Saat melakoni pertandingan uji coba melawan Rans Nusantara di Stadion Wibawa Mukti Cikarang Persija Jakarta berhasil menang dengan skor 4-2 Saat pertandingan tersebut, permainan Persija mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan Apalagi para pemain asingnya sangat berkontribusi dalam terciptanya 4 gol tersebut Sebagai center back, Kudula mencatatkan 1 asis dan 1 gol penalti Sedangkan penampilan Hannover Heng sungguh sangat memukau dengan 1 asis dan 2 golnya Tak mau ketinggalan juga, Michael Kermenik menyumbangkan 1 gol indah serta 1 asis Pada pertandingan tersebut, permainan Persija sangat menghibur dan memberikan harapan besar Untuk penghari ini dia satu musim depan Untuk pengisi slot pemain Asia Persija baru saja resmi mendatangkan Abdullah Yusuf Halal Sleikertim Nas Bahrain yang berkiprah di Eropa Abdullah Yusuf merupakan pemain Slavia Praha Saya senang akhirnya tim ini sudah komplit Dia pemain yang memiliki mentalitas tinggi Dan saya harap dia bisa menambah variasi serangan tim Ujar Thomas Doll Dikutip dari Kompas Namun Persija bukannya tanpa catatan pada pertandingan uji coba melawan Rans Yusantara Di babak kedua saat para pemain asing Persija mulai ditarik 1 persatu perbedaan permainan mulai terlihat jelas Masih ada gepi yang terlalu jauh dari pemain asing dan pemain lokal Apalagi banyaknya pemain muda yang masih perlu jam terbang serta adaptasi Yang masih perlu menjadi catatan tersendiri Kedalaman tim Persija pun patut menjadi sorotan Karena dalam mengarungi Liga satu butuh konsistensi untuk menjadi juara Terima kasih telah menonton!